Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi yang sangat membahagiakan Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pada hari ini Terkait update bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Kira-kira daerahnya mana saja KPMPKH dan PPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Perlu diketahui bersama Update pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap kedua Untuk alokasi bulan Februari Itu keterangannya sekarang di data 6NG Diprediksi sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk SP2D Dan sudah berhasil cek rekening Alokasi bulan Februari Dan ini artinya Proses pencairan bantuan sosial Bantuan sosial PKH dan PPNT tahap kedua Ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap Di berbagai daerah Dan ini khusus bagi KPM Yang datanya ketika di cek Di 6NG sudah masuk SP2D Dan keterangannya sudah berhasil cek rekening KPM inilah yang sudah boleh mengecek Siapa tahu sudah ada rejeki saldo bantuan PPNT tahap kedua yang masuk Kemudian untuk proses pencairan bantuan sosial tambahan Berupa bantuan sos pangan beras 10kg Untuk alokasi bulan Februari tahun 2024 Ini terpantau juga sudah mulai disalurkan di berbagai daerah Tambahannya beras 10kg Saat ini masih sedang dicairkan secara bertahap Untuk alokasi bulan Februari Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT yang merasa Sudah ada informasi pencairan dari pendamping untuk mengecek Khusus bagi KPM, PKH, dan PPNT inilah Yang pada hari ini sudah boleh mengecek kartu KKS-nya Siapa tahu sudah ada kejutan ada saldo bantuan yang masuk Untuk PPNT tahap kedua alokasi bulan Februari Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini Yang sudah terpantau cair bantuannya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Tahap kedua untuk alokasi bulan Februari Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Alhamdulillah Di akhir bulan Februari Kabar yang sangat membahagiakan Bantuan tambahan dan Bantuan PPNT tahap kedua Ini terpantau sudah ada KPM yang sudah cair bantuannya Dan ini khusus bagi para KPM yang sudah dicek datanya di 6NG Sudah masuk di dalam data bayar SP2D Keterangannya sudah berubah untuk alokasi bulan Februari Dan berikut langsung saja update bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Yang pertama, kali ini untuk di daerah kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung Alhamdulillah KPM ini berkomentar Alhamdulillah pun baru saja cair BPNT-nya untuk tahap kedua Alokasi bulan Februari Di ATM KKS Bank Mandiri Alhamdulillah KPM dari Tulang Bawang Lampung ini akhirnya sudah cair BPNT tahap kedua Pencairannya masih bertahap di berbagai daerah Dan berbeda-beda di masing-masing daerah Para KPM yang masih menunggu pencairan BPNT tahap kedua Harap bisa bersabar Bantuan pasti akan segera cair Karena saat ini sedang dicairkan secara bertahap Kemudian selanjutnya Terpantau kali ini untuk bantuan tambahan beras 10 kg Untuk alokasi bulan Februari juga sudah mulai disalurkan Ini untuk di daerah Jember, Jawa Timur Beras 10 kg Tambahan untuk alokasi bulan Februari Ini sudah mulai disalurkan Kemudian selanjutnya terpantau kali ini Untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan Atau MRP Senilai Rp600.000 Akhirnya di daerah ini sudah mulai akan disalurkan KPM ini berkomentar Alhamdulillah di desaku Mitigasi pangan resiko Rp600.000 tambahan Bentar lagi cair Siap-siap yang punya kartu KKS Merah Putih Akan segera meledak Alhamdulillah untuk di daerah ini Sebentar lagi di berbagai daerah Bantuan BLT mitigasi resiko pangan akan segera cair Yang disalurkan melalui kartu KKS Merah Putih Ditunggu saja para KPM yang masih menunggu BLT mitigasi Rp600.000 ini benar-benar akan segera disalurkan Diprendiksi di akhir bulan Februari Sampai awal bulan Maret BLT mitigasi Rp600.000 akan cair Masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Bagi yang sudah ditetapkan sebagai penerima Dan bagi para KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Ini siap-siap surat undangan pencairan BLT Rp600.000 akan segera datang ke rumah Anda